Ya pemirsa Festival Takbiran Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi. Festival ini sebagai promosi pariwisata dan upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Tak hayal ratusan masyarakat menyaksikan festival takbiran tersebut. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Festival Arakan Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahudan yang dikelar pada minggu malam. Kali ini peserta arakan dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Haji Abdullah Sadi didapingi Bupati Tanjung Barat Ustadz Anwar Sada. Wakil Gubernur Provinsi Jambi Haji Abdullah Sadi mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi kegiatan religius disenggarakan pemerintah Kabupaten Tanjung Barat. Event mampu menopang dalam membangkitkan pariwisata dan membangkitkan ekonomi masyarakat. Selain menjadi sarana hiburan, festival takbiran Idul Adha setidaknya dapat mendistribusikan pesan-pesan perdamaian, toleransi antarumat beragama di bumi serengkuh dayung serentak ketujuan. Meminta berkikampi, berhubung, 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 bahwa kegiatan ini sama-sama tidak tahu. Bukan tadi saya dan tidak berhubung, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan ini adalah kegiatan ini adalah kegiatan ini. Kemudahan makna daripada dan dibuat daripada kegiatan Idul Adha dan semangat kegiatan Idul Adha dan semangat kegiatan Idul Adha. Sementara dalam sambutannya, Bupati Tanya, Janjung Jabung Barat, Ustadz Anwar Sadat menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi yang terus memberikan support dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan Pemkap Tanja Barat. Sebagai upaya kita untuk tetap menyesatkan bahwa idul Adha setiap tahun kita adakan. Dan insya Allah semakin hari ini semakin kita upayakan. Yang bisa masih memoblin ketika ini berupakan tipe dan kelas. Kabupaten Tanya, Jambi Barat, Ustadz Anwar Sadat, 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 Ustadz Anwar Sadat. Melalui kegiatan ini berharap mampu mendorong gerakan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Kabupaten Tanjung Jepung Barat yang dihuni oleh beragam suku, etnis, dan agama. Terima kasih telah menonton!